Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku tuh pengen share banget ke kalian semua Mengenai tips sukses sebagai affiliate marketing Nah, jadi sekarang itu banyak banget yang ngasih affiliate-affiliate Contohnya kayak Shopee, kemudian kayak Tokopedia, kemudian ada juga mungkin yang lain ya Ini tuh kayak bener-bener banyak banget affiliate-affiliate guys Dan ini tuh memang gak dipungkiri banyak banget juga orang-orang yang bergabung disana Dan yang mencari sampingan disana gitu Karena penghasilannya itu lumayan guys Ada yang dapat sejuta, tiga juta, lima juta Pokoknya ratusan sampai jutaan rupiah itu bisa didapat dari affiliate-affiliate tersebut Apalagi Shopee affiliate, ini kan lagi hits banget, lagi happening banget Banyak banget yang mempromosikan produk-produk affiliate Shopee, baik itu di Instagram, kemudian di Facebook, bahkan di TikTok juga ada guys Jadi makanya aku bilang, affiliate bener-bener lagi gencar-gencar banget Jadi buat teman-teman yang mau cari sampingan, kalian boleh banget bisa bergabung di affiliate-affiliate Ada Shopee affiliate dan ada Tokopedia affiliate Nah untuk supaya kita tuh bisa sukses gitu ya di affiliate marketing Ada beberapa tipsnya guys sebelum kalian bisa share-share produk Atau sebelum kalian terjun gitu ya di affiliate marketing Yang pertama, kalian bisa kenali dulu target pasar guys Jadi nih, kalau buat teman-teman yang udah punya sosial media yang followersnya lumayan banyak Contohnya kayak Instagram, atau misalkan Youtube, atau misalkan TikTok Atau misalkan juga Facebook, ya gak sih Itu kalian bisa banget untuk mengenali target pasar dari masing-masing followers kalian guys Jadi kita tuh harus bener-bener menarik minat konsumen untuk membeli produk yang sedang kita promosikan guys Nah promosinya itu dimana? Ya di sosial media yang kita punya guys Jadi intinya tuh kita harus banget mengenali target audience terlebih dahulu Jadi maksudnya kayak target followers-followers kita gitu Jika target yang disasar misalnya nih Banyak banget nih followers-followersnya misalnya kayak remaja-remaja, anak sekolah gitu loh Maka kontennya yang bisa kita buat itu kayak harus berdekatan dengan dunia mereka gitu loh Kayak misalkan OOTD, OOTD misalkan kayak sekarang kan kayak lagi booming banget ke meja-kemeja Oversize, kemudian jeans-jeans yang apa ya, yang oversized juga Bukan oversized sih kalo jeans kayak jeans high-wise, sorry ya High-wise guys kalo jeans tuh banyak banget kan Kemudian ada tas-tas mini slingback, kemudian ada juga kacamata-kacamata Yang memang lagi hits dan lagi trend gitu loh guys Itu kalian bisa banget memberikan pokoknya hal-hal yang menarik untuk kaum-kaum remaja Kalo memang followers kalian atau audience kalian lebih cenderung banyaknya ke anak-anak remaja gitu Kemudian nih yang kedua Yang kedua kalian harus selektif memilih produk Nih kita sebagai affiliate, kita harus pandai dalam membaca produk yang disukai pasar Itu tuh bener-bener bakalan bikin kita berhasil guys Contoh aja nih produk-produk yang disukai misalnya di Facebook aku Di Facebook aku tuh banyak banget kayak ibu rumah tangga, ibu rumah tangga gitu loh guys Makanya aku sering banget kayak nge-share-nge-share produk peralatan rumah tangga yang kekinian gitu loh Misalnya yang kekinian tuh kayak alat pel yang super canggih gitu loh Maksudnya kayak sekarang kan banyak banget ya di Shopee Justru di Shopee tuh banyak peralatan atau perabotan rumah tangga yang hits banget Yang kekinian banget gitu loh beda dengan jaman-jaman yang dulu gitu loh Kayak blender mini untuk bumbu Kemudian yang tadi aku sebutin tuh kayak Apa ya alat pel yang ada perasannya gitu loh Terus selain itu juga kayak dekor-dekor rumah yang estetik gitu loh Itu kalau misalkan kita selektif memilih produk bisa juga guys yang disukai pasar Misalnya di Facebook nih Pasarannya kalau aku ibu rumah tangga suka banget sama peralatan-peralatan rumah tangga guys Jadi tuh ketika aku nge-share di real Facebook mengenai produk peralatan rumah tangga Itu suka ada aja guys yang kayak beli gitu yang check out gitu loh Karena itu bisa kita lihat di jumlah kliknya gitu loh di history atau di dashboard Analitiknya gitu loh ada itu memang Jadi kita juga harus bener-bener memilih produk tuh harus selektif banget gitu Jadi ketika kita mempromosikannya tuh kayak bener-bener udah tau gitu loh Oh ini kira-kira produknya bakalan dibutuhin banget nih oleh followers kita Atau misalkan oleh orang-orang di sekitar kita Kayak gitu sih guys Itu sih salah satu tipsnya juga Next bisa juga kalian harus mencari informasi produk Jadi guys sebelum kita share-share produk afiliat Alangkah baiknya kita harus mencari informasi produk Mulai dari mempromosikan produk di channel-channel kita Misalnya channel Youtube Kemudian cari tau dulu produk seperti apa yang akan dijual Terus kita bisa kenal dengan produknya Maksudnya tuh kayak kalau di Shopee mungkin kita lebih intens banget Kayak lihat dulu reviewnya Maksudnya kayak apa namanya Komentar-komentar orang gitu Maksudnya kayak kita tuh oh bener gak sih produk ini tuh bagus untuk kita promosikan gitu loh Make sure lagi kalian bisa lihat Review-review orang apakah bintang 5 atau misalkan bintang 2 Itu kan mempengaruhi juga ya guys Jangan sampai kita membodohi followers kita Atau misalkan audience kita yang sering check out link kita gitu Maksudnya yang sering check out dari link yang kita share gitu loh Pokoknya tuh harus bener-bener tau lah Maksudnya kayak kelebihan produknya seperti apa gitu Jangan sampai kita cuma nge-share-nge-share doang Eh tapi ternyata produknya itu bener-bener gak oke banget gitu loh Untuk kita share Atau misalkan produknya bener-bener gak layak banget Untuk di-share kayak gitu guys Jangan sampai kecewa ya Untuk orang-orang yang klik link kita Dan beli dari hasil share link produk kita gitu Pokoknya tuh harus bener-bener tau dulu ya Informasi produknya sebelum di-share Next kita juga bisa mencoba produk terlebih dahulu guys Kalian bisa lihat ya OOTD-OOTD yang ada di real Instagram Itu tuh mereka kayak beli dulu produknya Kemudian kayak mereka tuh reviewin guys Produknya satu-satu Secara detail Misal kayak produk sepatu Jahitannya seperti apa Bahannya seperti apa Alasnya misalkan tebal Atau misalkan tipis Kemudian pemakaiannya tuh misalnya Sepatunya tuh ringan banget Atau misalkan memang berat Atau misalkan tidak rekomen dan lain-lain Tapi sih rata-rata produk yang dipromosikan Harusnya rekomen dong guys Supaya kan mereka bisa beli produk yang kita share gitu ya gak sih Makanya kayak yang aku sebutin tadi Mencari informasi produk itu penting banget Sebelum kita beli untuk mencoba produk itu terlebih dahulu Kita harus lihat reviewnya dengan oke kayak gitu Ya intinya kalau kita beli produk terlebih dahulu Kita gak akan menyesatkan konsumen kita loh Memang ada baiknya ya Kalau misalkan kita mau mempromosikan link shopping affiliate Kita juga bisa mencoba produk yang akan dipromosikan terlebih dahulu Kemudian kalau setelah itu kan kita bisa kayak kasih testimoninya juga Kemudian kayak kasih reviewnya secara detail juga gitu loh Pokoknya tuh itu juga sebenarnya bisa naikin kayak apa ya Tingkat untuk orang bisa check out dari yang kalian review gitu produknya Jadi lagi kalau misalkan yang gak punya sempel kan mungkin kita cuma bisa info in Kayak dari video shoppingnya Atau misalkan dari hasil review orang Kemudian kita screenshot itu juga kan paling bentuk foto ya guys Jadi gak bakalan seintens ketika kita memiliki produk untuk Apa ya kayak memiliki produknya untuk direviewkan gitu loh guys Biasanya sih orang yang mereviewkan produk Kalau misalkan produknya oke banget Kemudian hits itu bisa banget banyak yang check out gitu Dan itu tuh bener-bener penting banget ya guys Itu tips-tips yang bisa aku share sebelum kalian Misalkan terjun ke Shopee Affiliate Atau misalkan Tokofedia Affiliate Pokoknya affiliate-affiliate marketing Jadi itu tips-tipsnya bener-bener penting banget Dan harus banget diperhatikan kayak gitu Dan next kalau misalkan kalian ada yang bingung Kayak misalkan cara share linknya seperti apa Kalau itu kayak lebih ke tutorial Kalian bisa search aja ya masing-masing Kayak misalkan kalau Shopee share linknya seperti apa Atau misalkan tips dan triknya yang lebih mendalam lagi seperti apa Itu bisa searching mandiri ya di Youtube-Youtube Karena banyak banget yang nge-share-nge-share hal-hal positif seperti itu Oke guys itu dia ya video dari aku Mengenai tips sukses untuk affiliate marketing Dan buat kalian nih yang cari sampingan Kalian harus banget bisa gabung disini Di affiliate marketing tersebut Karena penghasilannya lumayan banget guys Ketika kita sukses untuk mempromosikan link-link affiliate Yang kita share gitu loh Ke followers, ke audience, atau ke konsumen kita Oke guys itu dia video dari aku Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye bye